Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anisha Uftafiani Di sini saya akan mempraktekan senam ibu hamil Pertama, persiapan alat Persiapan pasien Pastikan ibu hamil dalam kondisi normal atau baik Minta ibu hamil untuk mengganti baju senam Dua alat Ada matras, bantal, dan kursi Langkah pertama Latihan satu Duduk tegak bersandar ditopang kedua tangan Kedua tunggai diluruskan dan dibuka sedikit Seluruh tubuh lemas dan rileks Gerakan kaki kiri jauh ke depan Kaki kanan jauh ke belakang Lalu sebaliknya Gerakan kaki kanan jauh ke depan Kaki kiri jauh ke belakang Lakukan masing-masing 8 kali Gerakan kaki kanan dan kiri Sama-sama jauh ke depan dan ke belakang Lakukan masing-masing 4 kali Gerakan kaki kanan dan kiri Sama-sama ke kanan dan ke kiri Gerakan kaki kanan dan kiri Sama-sama ke arah dalam sampai ke ujung jari Menyentuh lantai Lalu gerakan kaki ke arah luar Lakukan masing-masing 4 kali Putar kedua kaki Sama-sama ke kanan dan ke kiri Masing-masing 4 kali Latihan 2 Duduk tegak kedua tungkai lurus dan rapat Letakkan tungkai kanan di atas tungkai kiri Kemudian tekan tungkai kiri Dengan kekuatan seluruh tungkai kanan Sambil mengempeskan dinding perut bagian atas Dan mengerutkan liang dubur sebanyak 3 kali Hitungan Kemudian istirahat Ulangi gerakan ini dengan tungkai kiri di atas tungkai kanan Lakukan masing-masing 8 kali Latihan 3 Duduk tegak kedua tungkai kaki lurus Rapat dan rileks Angkat tungkai kanan ke atas Lalu letakkan kembali Angkat tungkai kiri ke atas Lalu letakkan kembali Lakukan masing-masing 8 kali Jangan lupa atas tungkai kiri ke atas tungkai kanan Latihan 4 Duduk bersila badan tegak kedua tangan di atas bahu Kedua lengan di samping badan Tekan samping mamai dengan sisi lengan atas Lalu putar kedua lengan tersebut ke depan Ke atas samping telinga Teruskan sampai ke belakang Dan akhirnya kembali ke sikap semula Lakukan gerakan di atas sebanyak 8 kali Teruskan sampai ke belakang Latihan inti Latihan pada minggu ke-22 hingga 25 Latihan pembentukan sikap tubuh Berbaring terentang, kedua tangan di samping badan dan kedua lutut ditekuk Angkat pinggul sampai badan dan kedua tungkai atas Membentuk sudut dengan lantai yang ditahan oleh kedua kaki dan bahu Turunkan perlahan-lahan Melakukan gerakan di atas sebanyak 8 kali Latihan kontraksi relaksasi Berbaring terentang, kedua lengan di samping badan, kedua kaki ditekuk pada lutut dan rileks Tegangkan otot-otot muka dengan jalan mengerutkan dahi Mengatupkan tulang Dan menegangkan otot-otot leher selama beberapa detik Lalu lemaskan dan rileks Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali Latihan pernafasan Berbaring terentang, kedua lengan di samping badan, kedua kaki ditekuk pada lutut dan rileks Letakkan tangan kiri di atas perut Lakukan pernafasan diafragma yaitu tarik nafas melalui hidung Tangan kiri naik ke atas mengikuti dinding perut yang menjadi naik Lalu hembuskan nafas melalui mulut Lakukan gerakan di atas sebanyak 8 kali dengan interval 2 menit Terima kasih telah menonton! Latihan pada minggu ke-26 hingga 30 kehamilan Latihan pembentukan sikap tubuh 1 Merangkak kedua tangan sejajar bahu Tubuh sejajar dengan lantai Sedangkan tangan dan paha tegak lurus Tundukkan kepala sampai terlihat ke arah pulva Pinggang diangkat sambil mengempiskan perut bawah dan mengerutkan anus Lalu turunkan pinggang Angkat kepala sambil melemaskan otot-otot Dinding perut dan dasar panggul Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Latihan pembentukan sikap tubuh 2 Merangkak kedua tangan sejajar bahu Tubuh sejajar dengan lantai Sedangkan tangan dan paha tegak lurus Arahkan tangan kanan ke atas Pandangan mata ke atas Lalu turunkan tangan perlahan ke arah bawah Sampai menyilang di bawah perut Pandangan mata mengikuti tangan Lakukan sebanyak 4 kali Arahkan tangan kiri ke atas Pandangan mata ke atas Pandangan mata ke atas Lalu turunkan tangan perlahan Ke arah bawah sampai menyilang di bawah perut Pandangan mata mengikuti tangan Lakukan sebanyak 4 kali Latihan kontraksi dan relaksasi Berbaring telentang Kedua tangan di samping badan Kedua kaki ditekuk pada lutut dan sentai Lemaskan seluruh tubuh Kepalkan kedua lengan Dan tegangkan selama beberapa detik Lalu lemaskan lagi Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali Latihan pernafasan Tidur telentang Kedua kaki ditekuk pada lutut Kedua lengan di samping badan Dan lemaskan badan Lakukan pernafasan torak atau dada Yang dalam dengan tangan kanan di atas dada Sebanyak 4 kali hitungan Lanjutkan dengan pernafasan diafragma Sebanyak 4 kali hitungan Dengan tangan kiri di atas diafragma Atau di atas abdomen Terima kasih telah menonton Latihan Pembentukan Sikap Tubuh Tidak berdiri perlahan-lahan, lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali Terima kasih telah menonton! Latihan Kontraksi dan Relaksasi Tidur terlentang, kedua lengan di samping badan, kedua kaki ditekuk dan lemaskan badan Lakukan pernafasan torak atau dada yang dalam sebanyak 4 kali hitungan Dilanjutkan pernafasan diafragma sebanyak 4 kali hitungan Terima kasih telah menonton! Latihan pada minggu ke-35 kehamilan sampai akan partus Latihan Pembentukan Sikap Tubuh Berbaring telentang, kedua tangan di samping badan, kedua kaki ditekuk pada lutut dan santai Angkat badan dan bahu, letakkan dagu di atas dada melihat ke arah vulva Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali dengan interval 2 menit Terima kasih telah menonton! Latihan Kontraksi dan Relaksasi Berbaring telentang, kedua lengan di samping badan, kedua kaki lurus Lemaskan seluruh tubuh, lakukan pernafasan secara teratur dan berirama Tegangkan seluruh otot tubuh dengan cara katupkan rahang Kerutkan dahi, tegangkan otot-otot leher Kepalkan kedua tangan, tegangkan bahu, tegangkan otot-otot perut, kerutkan anus, tegangkan kedua kaki dan tahan nafas selama 3 kali hitungan Setelah itu, kembali ke sikap semula dan lemaskan seluruh tubuh Lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Latihan mengedan seperti buang air besar ke arah bawah depan. Setelah lelah mengedan, kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan di atas sebanyak 4 kali dengan interval 2 menit. Latihan mengedan seperti buang air besar ke arah bawah depan. Latihan mengedan seperti buang air besar ke arah bawah depan. Latihan relaksasi. Tutup mata dan lemaskan semua persendian. Lemaskan otot-otot badan termasuk muka. Pilihlah tempat yang tenang atau tutuplah mata.